Intro Lalu, ia mendengarkan keluarganya Bahasa akhirnya, ia mendengarkan keluarganya Gawiyya Kadawi Nahli Gawiyya Adanya suara Geremeng Suara geremeng Tidak dibahami Seperti suara geremeng Tapi dia minta Dia berbicara Dia mengeluarkan Kata-kata akan tetapi Tidak terdengar Apa yang diucapkan Lalu Ada apa mereka Yang dahulu mereka ketakutan Dalam arti itu kok pelan Kok gak terdengar Padahal mereka dalam keadaan aman Yang mungkin dulu Ya mengkhawatirkan Nah dulu memang Apalagi Islam belum Apa Kuat Mereka Mereka mau membaca Al-Quran Atau mau beribadah aja Semunyi-semunyi Tapi ketika Islam kuat Mereka Membaca Bebas Tapi di waktu Waktu tertentu Atau di tempat-tempat tertentu Masih tetap Atau dalam keadaan-keadaan tertentu Mereka melakukan Diam-diam Atau dengan ketakutan Seperti Di zaman komunis Ditarim misalnya Atau Halromut khususnya Yang sebelumnya Bebas mereka Mereka mengajar Mereka berdakwah Dan yang lain Sebagainya Tapi di masa-masa komunis Kembali ketakutan itu ada Ancaman Hukuman Siksaan Ada Karena itu banyak Di antara mereka Yang meninggalkan Halromut Bukan karena takut Kalau takut Tidak ada sama sekali Ada dalam diri mereka Tapi inginnya Agama Yang mereka fahami Ini tetap terjaga Dan diajarkan Kepada Yang lainnya Yang mungkin saat itu Di tempat itu Kurang tepat Kurang pas Sehingga mereka keluar Ada yang keluar Nah di Saudi Jidda Mereka mengajar Di sana Ada yang keluar Kemudian ke Abu Dhabi Mereka mengajar Di sana Dan yang lain Sebagainya Tapi setelah Masa komunis Mereka pun juga Kembali ke Halromut Mengajar Melakukan Aktifitasnya Dan yang lain Sebagainya Sebelum Masa Komunis Nah Seperti itu Tapi Syahid Daripada perkataan ini Mereka Di waktu malam Bangun Kan ada keluarganya Yang datang Dari luar kota Datang kok Mendengarkan Suara Kenapa Tidur Tidak tidur Di waktu malam Bangun Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian dikatakan Al-Imam Ibrahim Berkata Nah dikatakan Beliau berkata Dikatakan Bacalah Al-Quran Pada waktu malam Atau Sebagian malam Walaupun Itu sebentar Walaupun Sedikit Intinya apa Bacalah Al-Quran Di Waktu malam Walaupun Hanya Sedikit Atau Sebentar Sedikit Itu berarti Kita lembarannya Tahu Sebentar Ya waktu Berarti Lembarannya Tahu Berapa Itu Dianjurkan Untuk Membaca Al-Quran Di waktu Malam Kemudian Dari Yazid Ar-Rakasi Beliau Berkata Jika aku Sudah Tidur Kemudian Aku Bangun Kemudian Tidur Tidak Tidur Mataku Matanya Mungkin Merem Tapi Orangnya Tidak Tidur Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gultu Dikatakan Al-Imam An-Nawawi Wa innama Rujjahat Solatul Lail Wa Kira Atuhu Hanya Saja Diunggulkan Solat Malam Dan Membaca Al-Gur'an Pada Waktu Malam Kenapa Likau Nihak Ajma' Al-Galab Karena Solat Malam Atau Membaca Al-Gur'an Pada Waktu Malam Itu Ajma' Lil Galab Lebih Mengumpulkan Atau Lebih Konsentrasi Dan Fokus Kalau Di Waktu Pagi Atau Di Waktu Sore Siang Ini Membaca Al-Gur'an Mungkin Bisa Fokus Mungkin Begitu Juga Solat Mungkin Bisa Fokus Konsentrasi Akan Tetapi Lebih Bisa Fokus Lebih Bisa Konsentrasi Kalau Dilakukan Di Waktu Malam Kenapa Benar-benar Kosong Dari Gangguan Hening Tidak Ada Keramean Itu Bisa Dirasakan Orang-orang Was-was Orang-orang Was-was Itu Kalau Ada Suara Baca Bingang-bingung Balik lagi Balik lagi Terus Seperti itu Kenapa Adanya Suara Membuat Pikirannya Ini Kacau Terganggu Sehingga Yang dibaca Dengan Yang dipikir Itu Tabraan Tabraan Kalau Dalam Keadaan Sepi Siang Mereka Untuk Membaca Lebih Enak Sama Dengan Takbir Sepi Misalnya Takbir Enak Tapi Kalau Ada Meng Takbir Tidak Hidam Meneng Ada Suara Lagi Mau Takbir Tidak Jadi Lagi Kenapa Terganggu Terganggu Orang Was-was Nah Seperti itu Juga Orang Membaca Al-Quran Orang Sholat Adanya Suara Adanya Sesuatu Itu Mengganggu Fokus Dan Konsentrasinya Orang Menjelaskan Orang Menjelaskan Bingung Bingung Padahal Istikandani Sebelumnya Itu Sudah Kode Bukan Saat Sudah Dinyalakan Baru Kode Kode Sudah Berulang Kali Itu Kan Mengganggu Mengganggu Konsentrasi Mengganggu Konsentrasi Orang Di Kanan Kirinya Atau Yang Di Belakang Atau Yang Nyampaikan Terganggu Ayo Bingung Terganggu Tapi Kalau Malam Gak ada Keributan Gak ada Keramaian Motor Pun Jarang Orang Solat Itu Bisa Tenang Orang Membaca Al-Quran Bisa Tenang Makanya Diunggulkan Solat Malam Atau Membaca Al-Quran Di Waktu Malam Karena Bisa Lebih Fokus Dan Konsentrasi Begitu Juga Jauh Dari Kesibukan Dan Kelalaian Atau Menunaikan Hajat Hajat Gak ada Kesibukan Jualan Belum Karena Belum Buka Masak Ya Belum Waktunya Gak ada Kesibukan Apapun Gak ada Kesibukan Ngelas Gak ada Kesibukan Makan Tidak ada Kesibukan Online Dan yang lain Sebagainya Kosong Dari Kesibukan Waktu Malam Juga Dari Al-Muliyat Sesuatu Yang Melalaikan Misalnya Banyak orang Biasa Melakukan Kelalaian Itu Di tempat Ngumpul Dan lain sebagainya Itu gak ada Tutup Semua Malam Mau kesana Tutup Mau kesini Tutup Tempat Apapun Maksiat Kalau malam Tutup Tempat 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 Melalaikan Tutup Lah Jauh Dari Al-Muliyat Segala Sesuatu Yang Melalaikan Apapun Juga Juga Watasarufil Hajat Memenuhi Melaksanakan Hajat Kosong Jadi benar-benar Apa Free Tidak Ada Sesuatu Yang Mengganggunya Free Kosong Kalau dibuat Sholat Dibuat Membaca Al-Quran Itu Bisa Benar-benar Fokus Konsentrasi Tidak terganggu Dengan Yang Lainnya Dan Lebih Aman Dari Sifat Ria Dan Selainnya Dari Dari Semua Yang Dapat Menggugurkan Pahala Apapun Yang Dapat Menggugurkan Pahala Ketika Di Waktu Malam Itu Lebih Aman Bukan Berarti Aman Lebih Aman Lebih Bisa Terjaga Ria Lebih Terjaga Umumnya Kan Orang Ria Itu Kan Ketika Ada Orang Jarang Jarang Bukan Berarti Gak Ada Jarang Ketika Gak Ada Orang Tapi Ingin Orang Melihatnya Ingin Orang Ngintip Jarang Aku Sembah Yang Pengi Ngarus Ngintip Tenggokui Jarang Kan Jarang Atau Ngaji Di Banteng Banteng Ya Jarang Malam Kenapa Ya Dianggapannya Dia Walaupun Saya Ngaji Keras Tenggokui Tetap Turu Tenggokui Misalnya Dia Ngaji Lebih Aman Dari Ria Tapi Kalau Siang Sore Pagi Misalnya Ini Kemungkinan Ria Besar Kemungkinan Ikhlas Kecil Tapi Kalau Malam Kemungkinan Ikhlas Itu Lebih Besar Daripada Ria Karena Itu Lebih Aman Diiringi Apa Yang Telah Datang Yang Dibawa Oleh Syariat Dengan Kemuliaan Dari Mewujudkan Mengadakan Kebaikan Kebaikan Di Waktu Malam Jadi Adanya Kebaikan Banyak Dalam Syariat Itu Juga Di Waktu Malam Di Antara Contohnya Nabi Isra Menjalankan Atau Dijalankan Oleh Allah Dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Itu Di Waktu Malam Itu Menunjukkan Sudah Waktu Malam Ini Memiliki Kemuliaan Khususus Dalam Syariat Sehingga Nabi Pun Di Israkan Di Waktu Malam Begitu Juga Hadith Yang Menjelaskan Yan Zilu Rabbukum Kula Lailatin Ila Samai Dunia Hina Yamdi Syatrul Lail Pemberian Pemberian Turun Setiap Malam Ke Langit Dunia Ketika Malam Itu Berlalu Setengahnya Ketika Malam Berlalu Setengahnya Turun Pemberian Allah Tawarannya Allah Faya Faya Kul Hal Min Da'in Fa'asta Jibala Siapa yang Mau berdoa Aku Ijabai Doanya Al-Hadith Walhasil Memiliki Kemuliaan Tambahan Baik Itu Solat Atau Membaca Al-Quran Di waktu Malam Karena Memiliki Beberapa Hal Beberapa Tanda-tanda Yang Menjadikan Mulia Menjadikan Unggul Daripada Siang Atau Pagi Dan yang Lain Sebagainya Begitu Juga Dalam Hadith Suhih Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Setiap Malam Ada Waktu Yang Diijabai Doa Seorang Hamba Di dalamnya Setiap Malam Bukan malam Tertentu Tapi Setiap Malam Allah Mengijabai Doa Seorang Hamba Tapi Malam Jam Berapa Tidak Pokoknya Malam Seperti Laylat Al-Qadar Satu Malam Dalam Bulan Ramadhan Atau Di Waktu-waktu Yang Diijabai Pada Hari Jumat Pokoknya Ya Hari Jumat Yang Berapa Tidak Tau Kenapa Mubhamah Sama Juga Di Waktu Malam Jam Berapa Tidak Tau Bangun Banyak Solat Banyak Membaca Al-Quran Banyak Doa Insya Allah Ketepatan Malam Itu Kita Hanya Mendapatkan Doa Yang Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Warawa Sohibu Bahjadil Asrar Sohib Bahjadil Asrar Dengan Sanatnya An Salman Al-Anmati Dari Salman Al-Anmati Kala Beliau berkata Ra'itu Ali Abdi Talib Rabi Al-Anu Filman Aku Bermimpi Bertemu Imam Ali Bin Abi Talib Ya Gul Imam Ali Berkata Katanya Imam Ali Dalam Mimpi Salman Al-Anmati Beliau berkata Imam Ali Apa Kalau Bukan Karena Mereka Yang Memiliki Amalan Yang Istiqomah Yang Selalu Dikerjakan Apa Amalannya Ya Kumuna Mereka Bangun Beribadah Kepada Allah Di Waktu Malam Dan Selain Ada Dari Mereka Juga Sardun Yesumunas Berpuasa Entah Itu Puasa Senen Kemis Entah Itu Puasa Dawud Dan Yang Lain Sebagainya Ladud Digat Ardhukum Mintah Tikum Sahara Yang Akan Digoncang Bumi Kalian Dari Bawa Kalian Sahara Artinya Apa Akan Kacau Balau Kehidupan Yang Kalian Jalankan Kalau Bukan Karena Mereka Kalau Bukan Karena Mereka Kehidupan Kalian Akan Kacau Mereka Siapa Mereka Yang Bangun Di Waktu Malam Atau Yang Puasa Karena Mereka Bumi Kalian Aman Kalau Enggak Ladud Digat Ardhukum Mintah Tikum Sahara Kenapa Kok Dibuat Kacau Kehidupan Seseorang Lian Lakum Komusu In Latuti Una Karena Kalian Itu Adalah Orang Orang Yang Buruk Yang Tidak Taat Yang Tidak Patuh Kepada Pada Yang Tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Orang Yang Bisa Bangun Malam Beribadah Kepada Allah Di Dalamnya Dengan Sholat Dengan Quran Dengan Doa Dengan Istighfar Sebagaimana Orang-orang Yang Mulia Orang-orang Yang Istimewa Dari Para Awliya Amin Allah Amin Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Memahami Al-Gur'an Mengamalkan Al-Gur'an Selalu Membaca Al-Gur'an Dan Allah Memberikan Cahaya Al-Gur'an Dalam Kehidupan Kita Amin Allah Amin Assalamualaikum Muhammad Dan Nabi Al-Umi Al-Salam Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin